Smart Listener Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Utara menangkap tiga truk tangki yang telah dikonversi di SPB Usario Manado. Ketiga truk tersebut kedapatan membawa bahan bakar diesel dalam jumlah yang melebihi kapasitas standar atau ilegal. Investigasi awal mengungkapkan bahwa tiga truk telah diubah dari kapasitas standar 100 liter menjadi 200 hingga 300 liter. Modifikasi tersebut dilakukan untuk menghindari pembatasan jumlah bahan bakar tambahan yang diisi di SPBU. Barang bukti yang disita meliputi dua truk berwarna merah dengan nomor polisi DB 8166G dan DB 8249AP serta satu truk berwarna biru dengan nomor polisi DB 8483AP. Menurut Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, HKBP Holis, penangkapan dilakukan setelah petugas mencurigai ketiga kendaraan tersebut saat mengatasi kemacetan di Jalan Sario. Setelah diselidiki, ternyata para pengemudi tidak memiliki surat izin mengemudi, SIM, kendaraan tidak memiliki surat-surat kendaraan, dan pelat nomor kendaraan diduga palsu. Polisi juga menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan setiap kegiatan yang mencurigakan, terutama yang berkaitan dengan penyelewengan bahan bakar, untuk memastikan distribusi bahan bakar bersubsidi tepat sasaran. Setiap di mana ada SPBU di Manado ini terjadi kemacetan. Karena kemacetan ini sangat beranggung dari masyarakat, pas kita menerima kemacetan, ya taunya ada dicurigain, yaudah kita ambil dapat kendaraan yang kita curigain, rupanya dapat tiga truk, ternyata sudah memodifikasi daripada tanki, yang seharusnya standarnya adalah 100 liter, dirubah menjadi dapat menampung 200 liter. Langsung kita amankan, setelah kita amankan, rupanya sopirnya tidak punya SIM, STNK tidak ada, dan termasuk TNKP-nya tidak sesuai dengan surat-suratnya. Kalau bisa tahu di SPBU ini? Kebetulan yang kita dapatkan di Sario. Terima kasih.